selamat menikmati Nabi Muhammad pernah melakukan perjalanan di malam hari menembus ke tujuh langit untuk bertemu Allah SWT Perjalanan ini dikenal oleh umat muslim sebagai Israq Mi'raj di mana Nabi Muhammad berangkat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa kemudian menembus ke tujuh langit dengan menggunakan kendaraan buruk Di perjalanan ini, Nabi Muhammad bertemu dengan tujuh penghuni langit di masing-masing lapisannya hingga menuju Sidratul Mugtaha Siapakah yang ditemui oleh Nabi Muhammad? Ketika Nabi Muhammad sampai pada pintu langit pertama malaikat penjaga pintu bertanya perihal perizinan masuk ke dalam pintu tersebut Dengan mengantongi izin Allah SWT, Nabi dan Jibril memasuki pintu itu Pada langit pertama ini, Nabi Muhammad SAW berjumpa dengan Nabi Adam AS Yaitu bapak dari seluruh umat manusia Adapun keberadaannya masih tetap sama seperti ketika diciptakan oleh Allah SWT Kulitnya tetap putih kemerah-merahan dan bercahaya Tinggi badannya kira-kira 60 zero atau kurang lebih 29 meter Lebar dadanya kurang lebih 7 zero atau kurang lebih 3 meter Didatangkan kepada Nabi Adam AS Arwahnya para Nabi dan keturunannya yang beriman Lantas Nabi Adam berkata Roh suci dan sukma yang bagus Sama-sama masuklah kalian semua di dalam surga Firdaus Lantas didatangkan lagi kepada Nabi Adam AS Roh-roh keturunannya yang sama-sama kafir Dan Nabi Adam AS pun berkata Roh-roh yang busuk dan sukma yang durhaka Sama-sama masuklah kalian semua di dalam neraka Sijin Dan Nabi Adam AS melihat dari arah kanannya Ada bayang-bayang gerombolan-gerombolan nyawa hitam dan putih Dan dari pintu tersebut Keluarlah aroma yang sangat semerbak harum Dan dari arah kiri Nabi Adam AS melihat bayang-bayang dan pintu Dari pintu tersebut Keluarlah aroma yang sangat busuk dan menyengat Ketika Nabi Adam AS menoleh ke arah kanan Dirinya bangga dan bergembira Dan ketika menoleh ke kiri Dirinya sedih dan menangis Lantas Nabi bersalam kepada Nabi Adam AS Dan Nabi Adam AS pun menjawab salam beliau Nabi Adam AS lantas berkata Selamat datang wahai anakku yang salih Dan Nabi yang salih Lantas Nabi bertanya Siapa itu ya Jibril Jibril menjawab Jibril menjawab Beliau adalah bapak moyang baginda Rasul Yaitu Nabi Adam AS Ada pun bayang-bayang hitam itu Adalah keturunan Nabi Adam AS Lantas Nabi melanjutkan perjalanannya kembali Yang tidak jauh dari tempat tadi Dan bertemulah beliau dengan orang-orang yang senang memakan Harta riba dan harta benda anak yatim Beliau juga bertemu dengan orang-orang yang bergemar berzina Dan sebagainya Keberadaan mereka sangat menyedihkan Dan mengenaskan Seperti fenomena terdahulu Justru malah lebih menyedihkan Sebagai mana Nabi mulai memasuki langit pertama Malaikat penjaga pintu bertanya Perihal perizinan masuk ke dalam pintu itu Dengan mengantungi izin Allah Nabi dan Jibril memasuki pintu itu Kemudian Pintu langit pun segera dibuka Ketika keduanya telah masuk Tiba-tiba mereka bertemu dengan Nabi Isa alaihissalam bin Maryam Dan Nabi Yahya bin Zakaria Yang keduanya hampir serupa Pakaian dan rambutnya Keduanya ditemani oleh sekelompok kaumnya Nabi Isa berperawakan wajar Kulitnya putih kemerah-merahan Rambutnya panjang Kelihatan seperti orang yang baru saja mandi Wajahnya serupa dengan Yaroah bin Mas'ud As-Sakhafi Nabi lantas berujak salam kepada Nabi Isa alaihissalam dan Nabi Yahya alaihissalam Keduanya menjawab salam tersebut dan berkata Selamat datang saudaraku yang soleh Dan Nabi yang soleh Keduanya pun mendoakan Nabi dengan doa yang bagus Kemudian Nabi Muhammad melanjutkan Perjalanan yang lebih tinggi Ke langit ketiga Di langit ketiga Nabi Muhammad SAW Berjumpa dengan Nabi Yusuf Alaihissalam Nabi Muhammad SAW Bersabda Kemudian Aku dinaikkan menuju langit ketiga Jibril meminta dibukakan Ada yang bertanya siapa itu Ia berkata Jibril Ditanyakan lagi Siapa yang bersamamu Jibril menjawab Muhammad Penjaga bertanya lagi Apa ia diutus kepadanya Jibril menjawab Ia Penjaga berkata Selamat datang Sebaik baik orang yang datang telah tiba Pintu langit dibukakan Ketika aku melewati pintu Ternyata ada Yusuf Jibril berkata Ini adalah Yusuf Ucapkanlah salam kepadanya Aku pun mengucapkan salam kepadanya Dan ia membalas salamku Kemudian ia berkata Selamat datang Wahai saudara yang soleh Dan Nabi yang soleh Hadis Rewet Muslim Nabi Muhammad memuji ketampanan Nabi Yusuf Jika seluruh manusia Dari zaman Nabi Adam hingga yang terakhir Kebagusan rupa mereka dikumpulkan Nabi Yusuf memiliki setengah dari kadar semua ketampanan itu Mungkin inilah diantara hikmah pertemuan Nabi Muhammad S.A.W. dengan Nabi Yusuf Untuk menyampaikan kepada kita tentang kehebatan Dan keluar biasaan kekuasaan Allah dalam mencipta Rasulullah S.A.W. juga mengabarkan kepada kita Tentang kedudukan Nabi Yusuf Karena keindahan fisik beliau sebagai keindahan penciptaan malaikat Hal itu sebagaimana firman Allah T.A.W. dalam kitabnya Ketika menceritakan kesan pertama mereka melihat Nabi Yusuf Ini bukanlah manusia Sesungguhnya ini tidak lain hanyalah malaikat yang mulia Quran Surat Yusuf Ayat 31 Kemudian Rasulullah S.A.W. dinaikkan menuju langit keempat Beliau S.A.W. bersabda Kemudian aku dinaikkan ke langit keempat Jibril meminta pintu dibukakan Menjaga langit keempat bertanya Siapa Jibril Jawabnya Siapa yang bersamamu Tanyanya lagi Muhammad Jawab Jibril Ia kembali bertanya Apakah ia diutus kepadanya Ia Jawab Jibril Malaikat itu menjawab Selamat datang Sebaik-baik orang yang datang telah tiba Ketika Nabi Muhammad dan Jibril melewati pintu Jibril mengatakan Ini Idris Ucakanlah salam padanya Aku pun memberi salam padanya Dan ia membalas salamku Idris berkata Selamat datang saudara yang soleh Dan Nabi yang soleh Dalam riwayat muslim Terdapat tambahan Allah Ta'ala berfirman Dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang tinggi Pertemuan Nabi Muhammad S.A.W. Dengan Nabi Idris S.A.W. Menunjukkan kedudukan beliau yang tinggi Ditambah lagi ketika Rasulullah membacakan Surat Maryam ayat 57 Seolah-olah Beliau Hendak menafsirkan kepada kita Alasan Allah Mempertemukan beliau berdua Kemudian Nabi Muhammad S.A.W. Dinaikkan ke langit kelima Jibril dan Nabi Muhammad lagi-lagi Ditanyai oleh penjaga pintu Dan kemudian Diizinkan untuk masuk Sabda Rasulullah S.A.W. Ketika aku telah melewati pintu Aku berjumpa dengan Harun Jibril berkata Ini adalah Harun Ucapkanlah salam padanya Aku pun mengucapkan salam Kemudian ia membalas salamku Ia berkata Selamat datang saudara yang soleh Dan Nabi yang soleh Pertemuan dengan Nabi Harun ini Merupakan bentuk pemulihaan juga Terhadap Nabi Musa Kehadiran Nabi Harun Memberikan kegembiraan Yang luar biasa Bagi Nabi Musa Harun bukan hanya Seorang saudara Tapi ia juga merupakan Hadiah dan rahmat Allah Kepadanya Sebagaimana Firman Allah T.A.W. Dan kami telah menganugerahkan Kepadanya sebagian rahmat kami Yaitu saudaranya Harun menjadi seorang Nabi Quran Surat Maryam Ayat 53 Memasuki pintu langit ke-6 Pintu langit pun dibuka Setelah itu Mereka berdua masuk Lantas Nabi bertemu dengan beberapa Nabi Yang saling diiringi oleh para kaumnya Namun hanya sedikit Nabi juga berjumpa dengan Nabi-Nabi Yang bersama kaumnya Juga bertemu dengan Nabi-Nabi Yang tidak berpengikut Kemudian Nabi berjumpa dengan Segerombolan orang yang sangat banyak Yang memenuhi segala penjuru Nabi bertanya Siapa mereka wahai Jibril Jibril menjawab Mereka adalah Nabi Musa Alahi Salam Dan para pengikutnya Namun Saya harap baginda Rasul Untuk mengangkat kepala Tiba-tiba Nabi melihat segerombolan orang Yang juga berjumlah sangat banyak Yang memenuhi Segala penjuru Jibril berkata Mereka semua adalah umatmu Wahai baginda Rasul Ada pun selain Iring-iringan tersebut Ada 70 ribu orang Yang akan masuk surga Tanpa dihisap Semoga Semoga kita masuk Dalam golongan tersebut Dan Nabi dan Malaikat Jibril bertemu Dengan Nabi Musa Bin Imran Lantas Nabi bersalam Dan salam tersebut Dijawab oleh Nabi Musa Alayhi Salam Kemudian Nabi Musa Berucap Selamat datang Sementara seluruh Keturunan Nabi Adam Alayhi Salam Di hadapan Allah Namun Sesungguhnya Muhammad lah yang lahir Sesudah saya Yang termulia Sementara saya telah hidup Di alam akhirat Seumpama hanya Muhammad sendirian Saya tidak apa-apa Namun ini berbeda Muhammad bersama-sama Dengan umatnya Tentu saja Saya menjadi iri dengannya Perjalanan pun Dilanjutkan ke langit ketujuh Sebuah akhir Persinggahan Ketika Pintu langit ketujuh Terbuka Nabi Muhammad Dan Jibril Masuk ke dalamnya Tiba-tiba Mereka berjumpa Dengan Nabi Ibrahim Alayhi Salam Al-Khalil Yang duduk Di sebuah kursi Yang terbuat dari emas Di depan pintu surga Beliau menyandarkan Punggungnya Di bayi tul makmur Saat itu Nabi Ibrahim Sedang didampingi Oleh sekelompok kaumnya Lantas Nabi berucap salam Dan dijawablah salam tersebut Oleh Nabi Ibrahim Alayhi Salam Kemudian Nabi Ibrahim Alayhi Salam berkata Selamat datang Wahai anakku Dan Nabi yang soleh Lantas Nabi Ibrahim berpesan Perintahkanlah Kepada umatmu Agar memperbanyak Tanaman Dan perhiasan surga Karena sesungguhnya Tanah surga itu Sangatlah bagus Subur Dan luas Nabi bertanya Apa tanaman surga tersebut Nabi Ibrahim Alayhi Salam berkata Yaitu Menurut salah satu riwayat Diterangkan bahwa Tolong sampaikan salam saya Kepada umatmu Dan ceritakanlah bahwa Surga itu Tanahnya bagus Sangat subur Tawar Dan segar airnya Adapun sesungguhnya Tanaman surga tersebut adalah Subhanallah Orang-orang yang berada di seluruh kiri Dan kanan Nabi Ibrahim Semuanya duduk Dalam satu kelompok Wajahnya putih Bening seperti kertas Sekelompok lain Ada kotoran Noda hitam kulitnya Lantas Kaum yang terdapat Kotoran kulitnya Sama-sama berdiri Kemudian masuk Dan mandi Di sebuah sungai Selanjutnya Sama-sama keluar Sebab telah bersih kotorannya Setelah itu Masuk dan mandi kembali Di sebuah sungai yang lain Kemudian keluar Dan telah bersih kotoran Noda-noda hitamnya Lantas masuk lagi Dan mandi kembali Sampai tiga kali Di sungai yang lain Sesudah itu Sama-sama keluar Sebab telah bersih Seluruh kotoran Noda hitamnya Sehingga Kulit dan wajahnya Putih bening Sama seperti teman-temannya Yang lain Lantas semuanya Sama-sama duduk Berkumpul bersama Teman-temannya yang berkulit Dan berwajah putih Bening tadi Sedangkan Sekelompok orang yang kulit Dan wajahnya terdapat kotoran Dan noda hitam Adalah orang-orang Yang beramal soleh Namun juga mengerjakan Perbuatan dosa Lantas Mereka sama-sama bertobat Dan Allah SWT Menerima tobatnya Ada pun sungai tersebut adalah Yang pertama Sungai Ramatullah Yang kedua Sungai Nikmatullah Dan yang ketiga adalah Sungai Sokohum Rabahum Syarabang Tahura Yang artinya Sungai tempat kalian semua Dianugerahi minuman-minuman Yang sangat segar Dan bening Juga bersih Dan dijelaskan oleh Malaikat Jibril Itulah tempatmu Dan tempat umatmu Ya Rasulullah Di tempat tersebut Tiba-tiba Nabi berjumpa Dengan umat beliau Umat tersebut Terbagi menjadi dua golongan Golongan yang pertama Memakai pakaian putih Seperti kertas Sedangkan golongan yang kedua Memakai pakaian kusam Nabi lantas masuk Ke Baitul Makmur Beliau masuk bersama-sama Dengan golongan Yang memakai pakaian putih Dan golongan Yang memakai pakaian kusam Dilarang masuk Mengikutinya Kemudian Nabi mengerjakan sholat Di Baitul Makmur Bersama-sama Dengan orang-orang mukmin Baitul Makmur tersebut Ternyata dalam setiap harinya Dimasuki 70 ribu malaikat Yang tidak pernah Kembali keluar lagi Hingga hari kiamat Dan sesungguhnya Baitul Makmur tersebut Tegak lurus dengan Ka'bah Sumpah masuk Buah batu Dijatuhkan dari Baitul Makmur Maka akan terjatuh Tepat di Ka'bah Apabila sudah masuk Baitul Makmur Maka tidak akan keluar lagi Tepat di Baitul Makmur Tersebut merupakan Akhir dari perjalanan Para malaikat Dalam riwayat lain Juga dijelaskan Dalam Baitul Makmur itu Nabi dihidangi Tiga gelas minuman Lantas Nabi memilih Dan mengambil gelas Yang berisi susu Tindakan Nabi tersebut Dibenarkan oleh Malaikat Jibril Dengan ungkapan Susu tersebut Merupakan tanda Dari agama Islam Yang akan Baginda Rasul Dan umat Baginda Rasul Pakluk Kemudian Nabi Dibawa naik Ke Sidratul Muntaha Di tempat itulah Akhir dari semua Amal manusia Naik dari bumi Lalu berhenti Di Sidratul Muntaha Tersebut Takdir-takdir Diturunkan Dari ketinggian Dan berhenti Demikian Kisah perjalanan Nabi yang menembus Ketujuh langit Dan bertemu Penghuni-penghuninya Yang mana Perjalanan ini Diambil dari Sebagian cerita Dari Israq Mi'raj Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Semoga Cerita ini Dapat kita Jadikan hikmah Dan pelajaran Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih